Hai weh ya tuh darahnya kan terhabiskan gua mudah jadi monster aja Hello welcome back to idly games dan kita akan mereview Darksider 3 ini udah DLC ya yang the conchible the conchible gitu-gitulah the conchible apa ya ya begitulah pokoknya ya ini gua mau review Darksider 3 Darksider yang baru karena 1 2 udah eh udah belum kemarin ya Oh gua cuma nge-review 2 1 nggak gue review ini yang 3 yang perempuan ya kalau nggak salah namanya siapa ya lupa gua eh nama lu siapa sih gua jadi lupa sih nah jadi Darksider 3 ini kayak gini ya mainnya Hai eh jadi gua mau cerita dulu Darksider 3 ini gua nggak senangnya itu nah ini penjual ya jadi gua gua nge-review dulu ini adalah shop ya jadi lu bisa eh apa namanya bisa beli-beli di sini oh ini gua mau fit soul dulu tapi tapi belum belum konflik jadi kalau mau beli-beli semua disitu ya Hai dan ini eh yang disebelah pojok kiri ini ini buat darahnya dia sama buat kuatannya yang hijau itu darah ya yang biru ini yang kuning merah nih buat kekuatannya dia jadi kita ini memakai gini sabetan ya dan gua baru eh kemarin sih udah selesai udah samat ya jadi senjatanya bukan hanya ini nanti ada tiga ada palu ada pedang juga sama ada alat buat ngelempar itu ya pisau pisau yang bulat itu yang buat ngelempar nah itu juga senjatanya nanti kalau ini baru baru satu senjatanya Hai sebentar gua lupa ini gua ulang lagi ya dan di DLC nya ini lu punya baju bajunya bajunya itu dapat dapat tambahan gitu loh nah ini loh jadi ini batu-batu ini ada fungsinya tersendiri tapi kalau gua paling paling sering pakai healing sih cuma dua ini aja gua pakai kalau ini kayak lebih membantu dia ke strength, havoc, ward, sama fortification kalau strength itu kayak dia lebih jadi nanti eh itu lebih kuat gitu ya lebih cepat ya jadi nanti dia ini eh kalau gue ini kan ini ini biasa jadi nanti kayak kayak dia itu ada kekuatan tambahan api, petir, sama apalagi ya ada satu lagi lupa gua jadi gitu nah ini ini ada weapon nya baru satu jadi ini gua ulang lagi dari awal jadi ini ada ingredients ada kristal kalau ini ya ini buat eh ini biasanya kita temuin nanti kita temuin terus nanti kita bisa apa namanya bisa store ke yang tadi itu loh shopnya nah kalau ini armor ini ada base armor jadi ini awal tuh ini base armor ini tapi kalau di DLC dia udah dapet ini Armanent of Divinity gitu jadi kita emang udah dapet terus kemudian kalau ini skillnya ini senjatanya ini kalau ini skillnya jadi nanti lu kalau ada bisa ngumpul atribut point nanti dia bisa bisa apa namanya bisa naikin level gitu nggak beda jauh lah sama dari sebelumnya dan itu ada tanda zat di kanan lu bisa berubah jadi monster sama kayak ada xader yang lain ya oh ini namanya fury kalau nggak salah pokoknya dexader itu ada tiga dan semua bisa summon yang keren tuh ya summonnya si pemegang ngapak si sabit itu gua lupa namanya yang pertama itu namanya war yang ketiga tuh yang kedua tuh dead apa ya tadi gua lupa jadi kalau lupa gue nggak berani cerita banyak sih oke jadi emang dexader ini masih ada kok ada ada yang ngeluarin lagi nanti terakhir masih ada jagoan lagi terakhir ya belum keluar oke 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 gua lupa ini disini misinya jadi emang kemarin gua tamat mau new game plus tapi malah nggak bisa jadi ya paksalah bilang lagi aja kayak gini laman impen game akhirnya gua lupa tombol tombolnya mencet-mencetnya nah jadi gua tadi ngomong buruknya ya gua nggak senangnya di darksider 3 yang ujung itu darahnya itu cepet banget nih orang jadi kalau lu nggak pinter-pinter apa namanya gak pinter-pinter efet evade evade nah itu nanti lu bisa dibacok-bacok darahnya kalah jadi ini kalau basic ceritanya tuh ya sama ya kalau pengetahuan gua sama kayak yang lain jadi mau mengkondisikan dan menstabilkan dunia ini jadi dan sadir tuh kayak penjaga-penjaga apa namanya kayak orang-orang pilihan yang ingin membantu manusia ya disini kan ada manusia cuman dia badannya lebih besar-besar gitu loh kalau disini ceritanya gitu dia jadi dia membantu manusia manusianya itu dari serangan hewan lain eh dari monster lain serangan monster lain ini tuh udah ke bawah ini aku gua balik lagi nih ke kodisori seri hai 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 jadi kalau dari deck shader yang satu ini dia emang perempuan ya perempuan sendiri dia namanya fury kalau gue inget nama pertama itu war war dead fury sama satu lagi yang megang pistol apa ya namanya ya lupa gua ntar gua mau mengingat-ingat dulu ini jalan masuknya Oh kesana boy ya kalau dari basic cerita sih sama ya apa namanya ya antara penghanatan sama monster gitu-gitulah hai 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 weh ya tuh darahnya kan terhabiskan gua berubah jadi monster aja Oh nah kayak monster kayak gitu dia jadi kalau berubah jadi monster itu eh gimana ya lo cuman perhatiin itunya aja sih tanda merah di pojok sial jadi lu emang harus banyak-banyak beli darah di shop tapi kalau di deck shader itu emang dari dulu deh ciri khasnya semakin banyak beli darah semakin naik harganya gitu jadi emang harus pinter-pinter efek aja nah ini kita kayak gini nih jadi kita kayak lebih membantu orang-orang yang terjebak gitu loh Hai jadi ini dunianya tuh kayak diserang monster gitu jadi emang harus banyak-banyak apa namanya jadi emang harus melihat jadi emang untuk itu dulu kali ya represent i a deskripsenya darjata tiga ini udah deseng The Transible The Transible Jadi Transible tuh kalo step pengetahuan tuh kayak karakternya gitu loh Jadi emang cerita bukan cerita tambahan sih Kayak lebih kayak ke boss fight aja kalo gua bilang Karena gua juga belum ngecek kemaren bedanya Darksider yang biasa sama yang Transible ini apa Cuma kalo dari main sih kayaknya dia lebih kayak ke karakter ya Tambahan karakter Jadi emang Darksider ini juga ada yang jahat dan yang baik gitu ya Jadi ada Evil sama yang Angel Jadi Darksider ini kayak di tengah-tengahnya gitu loh Nah dan tujuan mereka ini Kayak tadi tuh membuat Dunia aman cuman Gak semuanya Maksudnya tuh tidak semua Eee Nah gitu lah Jadi kalo Engga cepet Recover Darah tuh ya kayak gitu dia cepet mati Buruknya disitu aja sih kayaknya Main si Darksider si Fury ini Main si Darksider si Fury ini Oke ya guys kayaknya segitu dulu review dari gue Eee Tentang Darksider Tentang Darksider Nah ini Nah ini Kalo memakai yang diri tuh kayak gini Jadi dia emang ada Skillnya masing-masing Nah ini buat nambah Spring Shard namanya Jadi emang Batu-batu ini emang ada Skillnya tersendiri Tapi kalo gue sih Lebih pake Eee Batu yang hijau ya Oke guys kayaknya segitu dulu review gue Tentang Darksider Nanti Eee Gue review lagi lah kalo udah dapet Eee Semua senjata lengkapnya Kalo sempet ya Karena banyak Masih banyak banget game yang belum gue Review Buka ya bang Nanti waktunya slow aja Gue hanya mau menunjukkin ke kalian Eee Gameplay nya tuh kayak gimana gitu loh Kayaknya udah cukup gue Eee Masih tau gameplay nya Oke Seperti biasa jangan lupa di subscribe Di like Di comment Dan di share Salam Para gamers Bye bye Soal netting Tadi gue belum ngomong Ini Eee Bintang 2 ya Karena kalo emang gak ngikutin dia Emang Gak dapet sih Skillnya tuh dimana Itu kalo udah ngikutin dari awal Dari yang seri yang war Techsider yang pertama Yang war Namanya war ya Yang merah itu Nah itu Biasanya seneng dari situ Gitu kalo emang udah ngikutin Nah jadi batu-batunya tuh emang ada fungsinya masing-masing ya Tapi soal skill lo itu Nanti dia dapet sendiri Setelah ngelawan raja Jadi kayak gue bilang tadi ada api Ada Petir Jadi warna rambutnya berubah merah Terus kalo petir tuh dia berubah putih gitu Oke guys Sampai jumpa dulu ya Bye bye